Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Dalam video ini, kami akan berbicara tentang rutin di Free Pascal Di Pascal memiliki dua rutin, satu adalah prosedur dan kedua adalah fungsi Jika kita lihat di deskripsi ini, prosedur adalah rutin yang tidak memberikan value Jadi metode ini tidak memberikan value Dan fungsi ini adalah rutin yang akan memberikan value Jadi jika kita ingin memberikan value, kita perlu menggunakan fungsi Jadi kita akan mencoba membuatnya di AsiaRus IDA Saya akan buka dan saya sudah mempunyai project baru Kita akan mencoba testnya dan bagaimana menggunakannya Saya akan membuat field input Seperti... uhh... Okay... And... Set Atau task value kita coba mengimplement rutin, pot, fungsi, dan prosedur ini adalah S-Value jadi skenario adalah, ketika saya menciptakan button, ia akan menciptakan value dan menunjukkan dalam teks file ok, mari kita mulai, saya akan double click, dan akan menciptakan fungsi button click step 1, saya akan menciptakan new function rutin let's say, it will return value integer kemudian, ini adalah public, dan akan mencapai class lain kemudian, saya akan menciptakan fungsi ini untuk implement jadi, kita akan menexplain membuat ini dan setelah begin saya akan menciptakan, saya akan menciptakan 2 iso is meaning that will return to calvary we are also able to use calvary it's same I will keep use iso and the value is one time feature okay and then I will implement in button and okay we run it okay it is your error that we need to convert integer value to string we run again and we run again and okay return a value and this is a sample for function and let's test test for procedure this is not need to return value I will try to if bacon did not show this is meaning error because procedure is not return value so I will delete it okay and now I will try to show myself okay so when I press this and okay we run again thank you okay and how to input parameter inside this routine I will try in function actually function and function have same way to place parameter I will place this variable to function type v1 v2 v2 type v1 v2 v1 v3 so this is from outside of function I will ties with this dan ini dan mari kita test ok ok jadi dalam video ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan fungsi dan prosedur bagaimana berbeda dan bagaimana kita bisa input param di dalam fungsi dan prosedur untuk video lain silahkan menonton di youtube saya terima kasih terima kasih